Intro Mahatva Media Indonesia Gunung Putri bertempat di Grand Katomba Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri dilaksanakan pisah sambut dari Camat Lama Didin Wahidin kepada Camat Baru Kurnia Indra. Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Pisah sambut ini adalah rangkaian dari rotasi camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023 lalu sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati Bogor nomor 800.1.3.3-61 1 tahun 2023 tanggal 5 Oktober tahun 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas dan jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Camat Lama, Didin Wahidin berpindah tugas mengemban amanah sebagai kepala bagian tata pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Turut hadir Sekretaris Daerah, Mustika, Kepala Desa Sekecamatan Gunung Putri, Lembaga Desa, Karang Taruna, KNPI, Ormas, Puskesmas, dan tamu undangan lainnya. Terima kasih telah menonton! Merdeka, 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 para kudang hidup yang kucinta Indonesia yang merdeka, 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 hidup para Indonesia yang merdeka. Saya tentunya yang harapan kami ketika saya datang ke Gunung Putri juga saya berharap bahwa kantor Kecamatan Gunung Putri ini bisa dibangun. Namun sampai saya selesai tugas di Kecamatan Gunung Putri belum terbangun juga. Mudah-mudahan Pak Camat yang baru, Pak Kurnia, bisa menunjukkan YUPI. Apa yang menjadi keharapan kami, harapan Kecamatan dan juga Desa-Desa, Mudah-mudahan Kecamatan Gunung Putri ini bisa keralisasi untuk pembangunannya dan tentunya untuk kebutuhan pelayanan kepada masalahan. Alhamdulillah ketika saya melakukan tugas di Kecamatan Gunung Putri, Desa Bojong Nangka, Juara 1, Nomba Desa. Saya juga untuk Desa Gunung Putri, Juara 1, Nomba Desa di tingkat Kabupaten, bahkan menjadi juara ketujuh di tingkat provinsi. Dan tentunya harapan kami, Desa-Desa yang ada di Kecamatan Gunung Putri, yang 8 Desa ini juga bisa mengikuti Desa Bojong Nangka dan Desa Gunung Putri. Kalau untuk program 10 pokok PKK, itu harus dilanjutkan. Dan kebetulan itu harus PN untuk Ketua PKK Kecamatan yang baru. Dan Alhamdulillah di masa jebatan saya kemarin yang sudah berakhir, yang kemarin rejacking di Desa Wanah Herang, Alhamdulillah saya juga mendapatkan berbaik. Insya Allah itu dapat rejacking yang Alhamdulillah dapatkan berbicara Jura 1, Insya Allah berarti itu hasil jering payah saya selama di sini sebagai menjabat Ketua Timpenggerak PKK Kecamatan. Dan mudah-mudahan untuk Ibu Kades se-Kecamatan Gunung Putri, 10 program pokok PKK-nya dilanjutkan, harus benar-benar dipenami pun dengan Ketua Ketua PKK Kecamatan, harus melanjutkan program-program tersebut. Kalau masalah kantor ya, intinya kalau-kalau kita tetap usahakan ya usulan-usulan-usulan, cuman kami juga mengerti kondisi pemerintahan tahun depan tahun politik, tentunya kan alokasi juga banyak untuk politik, kemarin pasca penanganan COVID-19 juga masih menunggu stabilnya anggaran, tapi tetap kami upayakan itu untuk bisa terbangun. Tapi sekali lagi itu juga nanti diimbangi dengan prioritas- prioritas yang lain, penanganan banjirnya, salah satunya penanganan sampah, pengelolaan PKKL, dan lainnya. Para Kepala Desa beserta Muspika Kecamatan Gunung Putri, mengucapkan selamat datang kepada camat baru, dan mendoakan semoga bisa segera beradaptasi agar bisa segera melaksanakan program dan kegiatan kecamatan, utamanya dalam pembinaan pembangunan desa, dan menyampaikan selamat bertugas kepada camat lama, serta ucapan terima kasih atas semua bimbingan dan petunjuknya dalam kegiatan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Gunung Putri-Putri. Dan kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan memori serah terima jabatan, dilanjutkan dengan foto bersama. Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatfa Media Indonesia melaporkan. Terima kasih telah menonton!